Wa qala ta'ala Laysa bi amaniikum Wala amani ahli kita May ya'amal su'ay yu jizabihi Wala yajid lahu min duni allahi waliya wala nasira Wa may ya'amal minas salihat min dhakarin abu untha Wahu mu'minun fa'ulaika yadkhuluna aljannah Wala yudhlamuna naqira Di an-nisa ini Allah berfirman Laysa bi amaniikum wala amani ahli kita Bukan dengan kehendak kalian Bukan dengan kehendak ahli kitab juga Maksudnya bagaimana Ini begini Ini ayatnya ada sebab nuzulnya Jadi masa-masa di Madinah Ketika di Madinah kan Nabi SAW Bertransaksi Bersama Beberapa kelompok diantaranya orang kaum Yahudi Ada Diantaranya kaum Nasrani Juga ada Masa-masa di Madinah itu Pernah suatu hari Ada orang dari kaum Yahudi Dan kaum Nasrani Berpapasan dengan seorang Muslim Mulailah Orang Yahudi itu berkata Nabi kami Nabi yang paling hebat Nabi Musa Nabi kami Nabi yang paling hebat Dan kitab kami Kitab yang paling benar Kata siapa itu Kata orang Yahudi Dibantah oleh orang Nasrani Enggak Justrul Kami Isa Itu adalah Begitulah Sesuai dengan akidah mereka Ada Ruhullah Dan Injil Lebih benar daripada Taurat Si Muslim ini Mendengar itu Terpancing dia Wah Ini bahaya Ini sering terjadi Kadang-kadang ini terpancing Makanya jangan mudah dipancing Banyak orang akan memancing Tapi Buktikanlah Kekuatanmu Dengan tidak terpancing Dengan pancingan yang seperti itu Banyak orang Provokasimu Banyak Usbut Usbut Itu yang ibadah Allah Usbut Tetap Likulli sya'uin fila'u ala azamatu Walakin Aziz Fir rijalith sabatu Orang banyak yang hebat Banyak yang kuat Tapi Sangatlah langkah Orang yang tetap Kekuatan banyak Hebat Kekuatan sini Tapi orang yang bisa menetap Sabat Itu langkah Akhirnya Dalam cerita itu Terpancing seorang Muslim ini Enggak Nabi kami Nabi yang paling hebat Dan Quran kami Quran yang paling sah Kitab kalian sudah berubah Semua itu Mulai berdebat ini Main hujat-hujatan Tersampaikanlah kabar itu Ke Nabi SAW Allah langsung menanggapinya Laisa bi'amaniyiku Wala'amanihi ahl kita Bukan kehendak kalian Itu bukan terserah kalian Siapa yang hebat-hebatan Siapa yang benar-benaran Enggak Bukan itu semua Wahakala Akhirnya Allah Ta'ala Menletakkan patokan Nah ini patokannya Kebenaran itu Tidak akan Bisa dipungkiri Walaupun berusaha Ditutupi Pasti akan tampak Kebenaran itu Suatu saat Satubdilakal aiyam Ma kun tajahilahu Waya'tika bil akhbari Man lam tuzawwidi Hari-hari akan membuka Kebenaran yang kau tutupi Dan orang-orang akan menyampaikan mu Orang-orang akan menyampaikan Kepadamu Kebenaran itu Padahal mereka Tidak kau bayar Wahakala Yang tadinya Orang Yahudi Atau Nasroni Berusaha untuk Menghujat Nama Nabi Muhammad Ada kok tercantum Di kitab kalian Wahakala Kalian mengetahui Sesuatu baginda Nabi SAW Akan ada Dan kalian meyakini Ini adalah Nabi yang tertera Dalam kitab kalian Tapi kalian Mengingkarinya Nah ila akhiruh Alah kulihal Akhirnya yang menjadi patokan ini Mayyamal su'an Orang yang berbuat buruk Sudah jelas Padahal kebenaran Di hadapannya Tapi dia menolak kebenaran itu Atau siapapun yang berbuat buruk Yujizabihi Dia akan dibalas Atas keburukannya itu Dan dia tidak akan mendapatkan Siapapun Selain Allah Ta'ala Yang akan mewakilinya Atau akan membelanya Tidak ada Mungkin di dunia Ketika engkau berbuat buruk Ada orang yang membelamu Orang yang simpati Kepadamu Keluargamu Kerabatmu Atasanmu Atau bawahanmu Bisa deh Di dunia masih bisa diakalin Tapi di akhirat Siapa yang bisa mengakalin Siapa yang bisa membelamu Nanti di hari kiamat Engkau berharapan dengan Allah Ta'ala Ayo Siapa lagi Mana itu Yang dulunya Mendukungmu Mana yang dulunya Walaupun Engkau salah Engkau tetap didukung oleh mereka Mana itu Mana apa dia Ada yang bakal maju Nanti di hari kiamat Dan dia tidak akan mendapatkan Selain Allah Orang yang bisa mewakilinya Bisa membelanya Bisa menorongnya Engkau ada sama sekali La ilaha illallah Yawma la'infa'umalu Wala Banun Di hari itu Tidaklah manfaat lagi Harta Dan tidaklah manfaat lagi Anak Kerabat Engkau ada ceritanya Kerabat-kerabatan Ya ma'yafirul mar'umin Min ahih Wa ummihi Wa abih Wa sahibatihi Wa banih Likulli mri'in Yawma'idin sya'nu yughni Pada hari itu Si anak kabur dari bapak Bapak kabur dari anak Istri kabur dari suami Juga sebaliknya Gak mau membelah Satu sama lain Karena setiap mereka Punya masalah Begitu ya kawan La ilaha illallah Bisa sogok-sogokan Gimana nyogoknya Di dunia bisa Kali sogok-sogokan Di akhir nanti bagaimana Engkau akan dipertemujawabkan Atas itu Mau nyogok siapa lagi Nyogok malaikat La ilaha illallah Mau dikemanin lagi Nah itulah Hakikat yang akan Terwujud dengan jelas Nanti di hari kiamat Maka latihanlah Terhadap Hakikat itu Di dunia Buatlah suatu Perbuatan Yang engkau bisa Mempertanggungjawabkannya Di akhirat nanti Latihan untuk itu Dari sekarang latihannya Nah itu yang pertama tadi Yang kedua Orang yang berbuat baik Orang yang beramal soleh Laki-lakikah ia Atau perempuan Dan dia mempunyai modal Modal keimanan Berbuat baik Dan dia mu'min Mereka itu Akan masuk syurga nantinya Baik pun mereka Yang berbuat buruk Dibalas dengan azab Atau mereka yang berbuat baik Dibalas dengan syurga Tidak ada satukun Yang terzalimi Dan tidak ada Daripada mereka Yang terzalimi Walaupun Seklumit Walaupun sedikit Nah kalimat nakir Ini perumpamaan yang luar biasa Ini sastra yang tinggi Dalam kalimat ini Nakir itu artinya apa Ada tiga Ada nakir Ada fatil Ada getumir Ya artinya sebenarnya sih Artinya sedikit pun Diumpamakan sedikit itu Dengan tiga perkara ini Semuanya itu adalah Balik ke Sesuatu yang ada di Biji korma Karena kan disana kan Sering makan korma ya Jadi banyak perumpamaan Dengan korma itu Sebagaimana juga Disana Apa namanya Mereka menjadikan Kendaraan utama mereka Ontah Makanya Allah Ta'ala Berfirman Dia jadikan ontah itu Bahan untuk Ia'tibar Untuk Coba kalian perhatikan ini Untuk masalah korma Emang agak susah ini Enggak Oke Enggak ada korma ya Masih-masih Kalau seandainya nanti Antem pulang di rumah Antem makan korma Oke Ambil bijinya Ambil Biji korma itu Kalau sudah mulai kering Bakal terlihat jelas Masih basah juga ada Ada kayak Risha Apa Risha ini Kalau bahasa kita Selaput Kulit yang Sangat tipis Selaput Selaput Kalau bahasa kita Selaput Kayak plastik Tipis Kuning Bening Putih Yang mengelilingi Biji itu Anda bisa langsung Buka itu Oh ini Bening dia Kalau masih basah Masih Tapi agak susah Kalau basah Tapi udah kering Itu kelihatan Jelas Bisa antuk Nah kulit itu Selaput itu Yang putih Bening itu Kayak plastik Tipis banget Itu namanya Guthmir Guthmir Agak susah Emang ambilnya Perihal yang sangat Lascuil artinya Itu hakikatnya Yang dimaksud Dengan disini Adalah perihal yang Gelil Ini kalau bahasa Soalnya kinaya Dikinayahkan dengan itu Ini kan Kuthmir Min kuthmir Kalau antuk Ambil itu Yang meliputi Daripada Biji 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 korma itu Antuk lepas Antuk Terlihat Biji korma itu Di tengah-tengahnya Kayak ada garis Nah Perhatikan Garis itu Kalau sudah kering Antuk bisa Kayak tali kecil Talinya Halus sangat Talinya Di tengah-tengah Garis itu Tali kecil itu Sepanjang Sepanjang Biji korma itu Talinya Itu namanya Fatil Namanya Fatil Talinya itu Masih Masih lumayan jelas Tapi agak Lebih susah Ngambil daripada Seliput yang pertama Tadi Gisha yang pertama Tadilah Yang plastik Yang pertama itu Masih susah Tapi lebih susah lagi Engkau mengambil Apa namanya itu Tali yang ada di tengah-tengah Biji korma itu Pas di belahannya itu Namanya Fatil Oke Apa ini nakir Lebih susah lagi Nakir Nah Yang ada belahan itu kan Engkau balik sekarang Sek Balik Engkau akan mendapatkan Titik kecil Di sebelah sononya Sebelahan yang berlawanan Dengan garis itu Titik kecil Dari titik ini Kalau engkau Apa namanya Tanam biji korma Titik inilah yang akan Mengeluarkan Mengeluarkan Apa namanya Pohon lagi Titik kecil ini Apa namanya Ruas Ruas Iya Tunas Tunas namanya Dari titik kecil itu Kecil banget Nah titik itu namanya Apa Nakir Jadi tiga perkara Apa namanya Kitmir Habis itu Fatil Ada juga Nakir Kalau ada korma Disini bisa kita praktikan Nanti ya Praktikan di rumah Masing-masing Boleh Makan kormanya Jadi luar biasa Luar biasa Itu Di Di dunia sana Ini adalah Kinayah sebenarnya Perumpamaan Pria yang sangatlah Halus Allah berfirman Wala yudhlamuna Nakir Mereka tidak akan Dizalimi Walaupun sekecil Benda itu Tidak ada ketuliman Nanti di hari kemat Walaupun sekecil Benda itu Tidak ada Sama sekali Nah itulah maksudnya Yahwan Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Tidak ada ketuliman Tidak ada ketuliman